Kita ke informasi di mana warga Jombang Jawa Timur digegerkan fenomena tanah yang bergerak seperti air di area persawahan desa Banjardowo. Sementara di Banjarnegara Jawa Tengah bencana tanah bergerak menyebabkan belasan rumah rusak dan ambles. Tanah di area persawahan desa Banjardowo Jombang ini jika dibijak di area pematangnya menjadi bergelombang seperti mengambang di atas air. Peristiwa alam tanah bergerak seperti air ini mencakup luas lahan sekitar 1 hektare. Ketika diinjak, tanah juga mengeluarkan suara gemericik seperti tanah becek. Sebagian lahan masih bisa untuk bercocok tanam, namun untuk menanam dan memanen padi warga harus merambat menggunakan diabilah bambu. Di bagian tengah persawahan warga bisa terperosok ke dalam lumpur yang kedalamannya mencapai hampir 1 meter. Sementara di Banjarnegara Jawa Tengah, 14 rumah rusak dan ambles setelah cuaca buruk melanda desa Usu Widak, Kecamatan Wanayasa. Kondisi tanah yang labil dan guiran hujan menyebabkan pergerakan tanah hingga belasan rumah retak di bagian tembok, lantai ambles hingga pondasi rumah yang menggantung. Pergerakan tanah terjadi antara 5 hingga 20 cm, sementara kondisi tanah dan lantai yang ambles hingga 8 cm. Ditambah kondisi cuaca buruk dan hujan deras selama satu pekan terakhir, warga yang rumahnya alami kerusakan dan ambles pun merasa was-was dan memilih mengungsi ke tempat yang aman saat hujan deras terjadi. Takut gak Pak? Takut kenapa Pak? Takut ya itu kalau nanti rupanya ambruk gimana kan begitu. Terus kalau pas hujan deras banget itu gimana Pak? Kepatir. Sempat mengungsi ke tempat saudara yang siap mengungsi. Kerusakan yang diakibatkan tanah bergerak sudah dilaporkan ke BPPD Banjarnegara. Warga pun sudah siap direlokasi jika area rumah mereka masuk dalam zona bahaya. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah dan Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, Elis Novit, Ainyus melaporkan. Jawa Tengah dan Jawa Tengah dan Jawa Tengah.